Hari ini teman-teman semua kita bakalan bahas tentang apa aja yang akan hadir setelah maintenance nanti ya guys ya Apakah katanya ada gratisan? Itu gratisan apa nih? Gratisan epika atau showtime guys? Mari kita bahas sebenernya let's do the go Let's go! Hahaha! Gak punya epic booster! Hahaha! Buat adek-adek, kakak-kakak, abang-abang, buyut-buyut, sepuh-sepuh Liat disini harganya bro Waduh-duh-duh-duh-duh Inilah yang menjadikan akun gue GG Gimeng Karena selalu top up di YusaStore guys Jadi kalau kalian bisa liat disini teman-teman semua Kalian bisa langsung aja follow instagramnya YusaStore guys ya Karena aman, terpercaya, murah, dan legal pastinya Langsung aja follow dan juga order Oke teman-teman semua Jadi langsung aja yang pertama teman-teman semua untuk maintenance ya guys ya Itu dari jam 9 sampai dengan nanti jam 3 Dan kemungkinan teman-teman semua itu bisa ngaret atau ngundur ya guys ya Bisa ada tambahan maintenance Karena seperti biasa Kalau misalkan ada update-update Biasanya tuh ngarit ya guys ya Mungkin kalau paling lama ya Kalau paling lama mungkin normalnya sampai jam 5 mungkin ya guys ya Seperti itu Itu kalau misalkan ada tambahan maintenance ya guys ya Semoga aja enggak gitu ya Oke guys by the way Teman-teman semua Konami udah konfirmasi disini ya guys ya Buat kalian ya teman-teman semua Sebagai tanda terima kasih atas dukungan yang terus kamu berikan Semua pengguna yang telah menginstall pembaruan V3.1.0 Selamat-selamatnya pada tanggal 9 bulan 10 2023 Akan menerima kesepakatan undian ya guys ya Itu belum dijelasin sama Konami Entah itu epic obat kuat kah gratisnya Atau mungkin showtime ya guys ya Gratis gacha ya teman-teman ya gitu kan Jadi disini antara dua itu Teman-teman antara epic booster ya guys ya Epic booster atau epic obat kuat Atau juga disini bisa jadi showtime obat kuat juga ya guys ya Showtime booster teman-teman ya Seperti itu ya guys ya Karena teman-teman semua untuk jadwal epic di hari Senin itu Sudah dalam periode terakhir kemarin ya guys ya Ataukah memang diubah lagi ya kan Epic di hari Kamis jadinya Bukan di hari Senin lagi patut kita nantikan ya guys ya Kalau misalkan ini epic ya guys ya Kalau misalkan ini epic berarti nanti ada epic card ya guys ya Setelah maintenance seperti itu Jadi intinya buat kalian yang udah download Udah update kalian bakalan dapet Kesepakatan undian atau gratis gacha ya guys ya Entah itu epic atau showtime Seperti itu Dan juga teman-teman semua ternyata disini Konami udah konfirmasi untuk eventnya Yaitu event POTW ya guys ya Jadi teman-teman semua untuk event POTW disini Kalau kalian bisa lihat ya guys ya Event POTWnya udah bocor ya guys ya Ada tiga pemain yang bocor yaitu Dari Argentina, Inggris, dan Inggris Nah untuk yang Argentina ini CF Teman-teman semua Kemungkinan ini adalah Lautaro Martinez ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini Teman-teman semua Lautaro Martinez Kemungkinan bakalan hadir ya kan Sebagai POTW ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini Empat goal teman-teman semua Untuk Lautaro Martinez Di laga Inter Milan versus Salerni Tana Nah ya Awalnya berlah terserah ya guys ya Jadi intinya seperti itu teman-teman semua Dan tentunya teman-teman semua Untuk yang kedua yaitu OMF Nah OMF ini berarti itu Atau AMF ya guys ya Ini ya teman-teman Jadi kemungkinan besar ini adalah Jude Bellingham Hey Jude Lagi-lagi menjadi POTW Karena terlalu OP ya guys ya Oke ini dia Bellingham teman-teman semua Kemungkinan bakalan juga hadir Sebagai POTW ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini Disini ada Bellingham ya Kemungkinan untuk rating boostnya Sampai 98 atau 99 ya guys ya Seperti itu Jadi disini dia itu Cetak goal lagi dan lagi Mengharapi Girona ya Pas Real Madrid mengharapi Girona Seperti itu Dan selanjutnya teman-teman semua disini Untuk yang bocoran ketiga itu Striker Dengan negara Inggris ya kan Kemungkinan besar Ini adalah Watkins Teman-teman semua ya guys ya Jadi kemungkinan Watkins Bakalan hadir juga Karena dia itu hat-trick Teman-teman semua Kemungkinan juga bakalan hadir Di POTW Minggu ini ya guys ya So teman-teman semua Jadi itu dia Untuk POTW resmi Yang akan hadir Setelah maintenance nanti Dan tentunya teman-teman semua Disini juga gue pengen bahas lagi Tentang POTW-POTW Yang selanjutnya ya guys ya Jadi teman-teman semua disini Ada Odegaard Teman-teman semua 95 Kalau di boost bisa jadi ke 98 ya guys ya Dia mungkin bakalan jadi POTW Karena juga bagus mainnya Dan cetak goal juga ya guys ya Dan selanjutnya teman-teman semua disini Juga ada Rafael Leao Teman-teman semua Ini juga bakalan ngikut nih Ke POTW kayaknya ya guys ya Gacor teman-teman semua 2 asis untuk AC Milan ya guys ya Dan selanjutnya teman-teman semua disini Ada Pedro Poro Dari Tottenham Hotspur Yang mengalahkan Liverpool Ya kan Yang mengalahkan Liverpool 2-1 ya guys ya Kemungkinan ratingnya sampai 96 Dan selanjutnya teman-teman semua disini Juga ada Anderson Ya kan 92 Kalau di boost bisa jadi ke 95 Crystal Palace melawan apa nih Ya pokoknya itu ya guys ya Jadi disini teman-teman semua Dia nyetak goal ya kan Posisinya back ya kan Semoga aja bisa Masuk ke dalam POTW Dan selanjutnya juga disini ada Angel Korea Teman-teman semua disini juga dia Menjadi Pahlawan Atletico Madrid ya kan Menjadi tokoh pahlawan ya kan Menghadapi Kadis disini ya Comeback manis Atletico Madrid ya guys ya Kemungkinan ratingnya 95 Kalau di boost bisa jadi Ke 98 ya guys ya Dan selanjutnya Teman-teman semua disini Juga ada keepernya nih Jorgensen Teman-teman ya keeper Dari Villarreal Teman-teman ya gitu kan Kalau nggak bisa lihat disini Teman-teman semua dia mungkin Ratingnya 91 Kalau di boost bisa jadi ke 94 Dan selanjutnya juga disini Ada dari Napoli Ostigard ya guys ya 91 Kalau di boost bisa jadi ke 95 Dan selanjutnya juga Yang terakhir disini ada Akliocu Aklioce ini 89 guys ya Untuk max ratingnya Kalau misal di boost ya Itu bisa jadi 92 ya guys ya Seperti itu boy 2 goal teman-teman semua 2 goal untuk AS Monaco Kayaknya layak banget Untuk menjadi POTW Di hari ini ya guys ya So teman-teman semua Jadi itu dia ya guys ya Untuk bocoran eventnya Ya guys ya gitu kan Semoga aja nanti Bakalan menarik lagi Lebih menarik lagi teman-teman semua Pengingat untuk Di event kali ini teman-teman semua Konami udah konfirmasi Katanya itu Bakalan ada pack Ya guys ya Pack pemain Dan juga pack pelatih booster Ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini Teman-teman semua Kemungkinan ya kan Itu mungkin akan Neymar Atau apapun itu ya Pokoknya Ada paket booster Pemain dan pelatih Ya guys ya Hari ini Teman-teman semua Katanya sih seperti itu Semoga aja hari ini Teman-teman Semoga aja hari ini Biar kita bisa langsung Beli paketan terbaru Ya guys ya Teman-teman Seperti itu boy Dan juga tentunya Teman-teman semua Disini juga ada Pembaruan AFC Dengan tim baru Ya guys ya Pembaruan Liga AFC Dengan tim baru Mungkin ada Al Nasser Terus juga ada Al Itihad Dan juga tentunya Al Hilal Dengan Neymar Ronaldo Dan Benzema Ya guys ya Seperti itu boy Dan selanjutnya Teman-teman semua Ini buat kalian yang mau Nanti update Teman-teman semua Kalian kosongkan ruangnya dulu Baru di update Ya guys ya Biar apa Biar nggak bocor Aplikasinya Teman-teman File-nya itu loh ya Kadang tuh di download Itu nanti bocor-bocor Tembus-tembus Biasanya tulisannya 500MB Mungkin nanti jadi 1GB Seperti itu ya guys ya Jadi saran gue Kalian persiapan Ruang memori Kalian dulu Ya kan baru nanti Kalian update Ya guys ya Pencet update Di Play Store Atau App Store Masing-masing Seperti itu Jelas jadinya Oke jelas ya guys ya Seperti itu ya guys ya Selanjutnya di sini guys Untuk video kali ini Tepat-tepat Thank you Pertanyaan-tepat Seperti biasa Coba klik like Comment dan subscribe Comment di kolom komentar Misal kalian mau nanya-nanya Gue yang kira-kira Zulang pamit Keep charming Work hard And love And see you In the next video bro Sub indo by broth3rmax